Pelarangan mudik guna mengantisipasi COVID-19 ditegaskan oleh pemerintah kota Balikpapan. Pelarangan juga berlaku untuk aparatur sipil negara. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan seluruh ASN yang berada di lingkup pemerintah kota Balikpapan tidak ada yang mudik atau pulang kampung tanpa alasan yang jelas. Akan ada sanksi tegas bagi ASN yang bandel dan nekat mudik. Sanksi yang akan diberikan hingga penurunan pangkat. Semua kan berlaku itu kan semuanya. Kalau ada yang melanggar kan sangat berat hukumannya. Jadi ya sudah diingatkan berlaku itu secara nasional termasuk yang di Balikpapan. Apa hukum sanksi yang akan diterima oleh ASN sendiri kalau masih tetap ada yang nekat mudik dan segala macam? Itu kalau nanti bisa sampai penurunan pangkat, bisa pemberhentian. Nanti kita lihat sedangkan ada timnya yang meriksa. Tapi ASN untuk antar kota di Kalimantan Timur masih boleh ya Pak? Boleh, yang Balikpapan boleh. Asal jangan lintas provinsi ya Pak? Namun Balikpapan berikan pengecualian untuk warga yang hendak silaturahmi antar kabupaten kota di Kalimantan Timur. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.